Kita teruskan sedikit dengan soal jawab Ada pertanyaan bagaimana cara kita menasihati sebagian teman-teman kita yang tertipu dengan kelompok-kelompok lain Mereka melakukan berbagai demonstrasi kepada pemimpin dengan berdalil Dengan atas keluarnya istirahat salam Aisyah setelah meninggalnya beliau Dan Aisyah menghukumi diri yaitu tidak memilih menguburkan diri dengan keukuran Nabi Yang pertama kita katakan bahwasannya Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW Rasulullah jelas-jelas mengatakan tidak bolehnya untuk kita menjemuh atau mengkudeta pemimpin kaum muslim Kalau ada perbuatan salah seorang dari ulama salaf atau dari seorang sahabat Maka tidak bisa dipertentangkan dengan Satu yang kita akan sampaikan tadi tentang ucapan Abdullah bin Abbas Tidak boleh dipertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan siapapun dari manusia Meskipun ucapan para sahabat Rasulullah SAW Karena person-person sahabat itu tidak maksum Wajib untuk diyakini Al-Suna meyakini person-person individu diberi sahabat itu tidak maksum Tidak suci daripada kesalahan Seorang sahabat bisa salah Namun apa? Ijma' mereka, manhaj mereka adalah maksum Ini harus kita perhatikan Eh, Al-Suna tidak ekstrim dalam apa menghormati para sahabat Eh, Al-Suna wajib mengatakan para sahabat tidak maksum person-personnya Makanya tidak boleh dipertentangkan dengan ucapannya Al-Rasul SAW Apakah mudir dan kepada sekolah pada suatu pondok masuk dalam kategori pemimpin yang sudah hati? Iya, karena buat apa dipilih jadi pemimpin kalau tidak ditaati? Inam majul al-imam Yutam mabit Sesungguhnya dijadikan seorang imam Itu untuk ditaati Apakah ada Ustaz dari Salah yang Pernah menasihati pemimpin? Banyak sekali Namun, ya, mereka menasihati pemimpin tersebut dengan cara Yang sir, dengan rahasia Tidak dipamerkan dihadapan umum Tidak disebarkan Sebagaimana ketika Usama bin Zed ditanya Apakah kau tidak menasihati Usman bin Afan? Kata Usama bin Zed Rahimah radiyallahu ta'ala anhu Apakah kalau aku menasihati pemimpin Harus aku laporkan kepadamu? Ini adalah Sikap para sahabat Yang mereka Atau para salaf Yang mereka betul-betul mengamalkan Sabda Rasul S.A.W Yaitu menasihati pemimpin dengan cara Yang sir Pada zaman apakah Berakhirnya khilafah dalam Islam Semenjak zaman Rasulullah Eh, akhir khilafah nanti pada Zamannya Ya, Isa A.S. Yang nantinya akan Memerangi peperangan dengan Orang-orang al-Yahud Ya, itu berakhirnya Taifah Mansurah dan kekhilafah Dan Ya, kepemimpinan kaum muslimin Dengan adanya Ya, angin yang Allah tiupkan ke dalam Hati setiap manusia yang beriman Kemudian akan meninggal dunia Pada saat itulah telah berakhirnya Kekhilafah kaum muslimin Dan kaum muslimin pun Akan meninggal dunia semuanya Dan akan tinggal Orang-orang kafir yang akan mendapati hari kiamat Apakah boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang telah keluar dari agama Islam Kalau memang orang itu mengikrarkan Saya masuk Kristen Saya masuk Buddha atau Hindu Maka boleh kita mengatakan Orang itu orang-orang kafir Namun kalau sekedar Dia berbuat penyimpangan Ya, tetap dia mengaku Islam sebagai agamanya Maka cara kafir-mengkafirnya Harus sesuai dengan Itu wabid Ketentuan kaedah-kaedah Yang digunakan oleh para ulama Tidak sembarangan Karena Rasulullah mengatakan Maka barang siapa yang Mengatakan kepada seorang yang wahai kafir Maka akan kembali ke kafiran itu kepada salah seorang diantara keduanya Apa arti furafat secara bahasa dan istilah Furafat artinya Cerita-cerita yang tidak ada dasarnya Seperti cerita Wali Songo Bagaimana Kali Jogosunan Kali Jogos Bersemedi Sampai lumutan Enggak sholat berjamaat di masjid Ini cerita-cerita furafat Yang tidak ada apa? Tidak ada landasnya Tidak ada dasarnya Dan itu mengarah kepada Kesyirikan kepada Allah SWT Ini namanya Furafat Demikian pulang cerita-cerita Yang tidak ada dasarnya Bahkan menuju kepada Kesyirikan kepada Allah Namanya furafat Dimana bisa kita dapatkan Hadis pemimpin Yang artinya setan Seperti yang kita sampaikan tadi Dalam hadis riwayat muslim Ini nanti Kalau mau Berkaitan dengan masalah hadis-hadis Tentang bagaimana sikap hadis sunnah Kepada pemimpin kaum muslimin Silahkan lihat Dalam suhai muslim Kitab al-imarah Eh kitab al-imarah Kepemimpinan Disitu disebutkan Banyak hadis Yang sebagainya Sudah kita sebutkan tadi Di antaranya Tentang adanya pemimpin Yang berhati setan tadi Yang tetap diwajibkan kita Untuk taat kepadanya Selama di dalam hal Yang ma'ruf Dimana letak bid'anya Dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Pengadaan kajian di masjid Atau mengundang Keluarga dan sahabat Untuk makan-makan Yang pertama Yang pertama Mengperingati Merayakan Suatu perayaan Ini Ini adalah ibadah Ini adalah ibadah Dan ibadah Harus sesuai dengan sunnah Jika tidak Maka itulah Yang dikatakan Sebagai bid'a Rasul mengatakan Ketika beliau Masuk ke kota Al-Majina Beliau mengatakan Kepada penduduk Kota Majina Sesungguhnya Allah Telah menggantikan Kepada kalian Dua hari raya Yang lebih baik Daripada Dua hari raya kalian Kemudian Rasul mengatakan Idul adha Wa idul fitur Idul hari raya Kau muslimin Selain itu Tidak ada Hari raya Yang disaritkan Dalam setahun Entah itu Isra'u mi'rad Entah itu Malu nabi Ini adalah perayaan-perayaan Yang tidak ada Itu untunannya Daripada Rasulullah s.a.w. Dari segi ini saja Sudah dikatakan Sebagai sesuatu yang Yang bid'ah Kemudian Mengkhususkan Ibadah-ibadah tertentu Pada Tanggal seperti itu 12 Rabuil awal Ini merupakan Suatu hal Yang dikatakan Sebagai bid'ah Apalagi Menyenandungkan Salawat-salawat yang bid'ah Buddha atau salawat nari Atau yang lainnya Maka ini bid'ah Di atas kebid'ahan Bahkan bid'ah Sekaligus Syirik kepada Allah s.w.t Apakah orang yang mati Dia harus kebid'ahan Sedang ia Belum mendapat Petunyi dari Allah Tetap akan masuk neraka Ada pun Secara person-personnya Kita tidak bisa Menghukumi Ada pun secara umum Pelaku kebid'ahan Dia ancam apa? Masuk ke dalam Api neraka Rasulullah s.w.t Katakan tadi Bahwasannya Setiap bid'ah itu sesat Dan dalam riwayat lain Setiap yang sesat Masuk dalam api neraka Artinya pelaku Kesestan tersebut Dia diancam Masuk ke dalam Api neraka Namun Selama bid'ahnya itu Tidak sampai keluar dari Islam Maka itu Tahta masyiatilah Dibawa Kehendak dari Allah s.w.t Ya saya rasa cukup sekian Karena waktunya Dan terima kasih perhatiannya Mohon maaf Kalau ada hal-hal yang kurang-kurang terkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh